Kasus rudapaksa yang dilakukan Heri Wirawan terhadap belasan Santriwati menjadi atensi Presiden Jokowi Dodo. Ia menyebut bahwa kasus ini termasuk kejahatan luar biasa. Presiden Jokowi meminta agar negara terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawanti mengatakan, orang nomor satu di Indonesia itu memberikan perhatian khusus. Igusti Ayu saat jumpa pers di kantor Kejati Jabar pada selasa 14 Desember menyebut, Jokowi menginstruksikan agar negara memberikan tindakan tegas dengan mengawal kasus ini. Presiden menginstruksikan agar Kementerian PPPA berkoordinasi lintas sektoral dengan berbagai instansi di daerah, salah satunya dengan Kejati Jabar. Terkait para korban yang masih anak-anak, pihaknya juga menaruh perhatian lebih untuk memastikan para korban mendapatkan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar. Sebelumnya, Kepala Kejati Jabar, Asep Mulyana, menyebut, tindak kejahatan yang dilakukan Oknum Guru Pesantren terhadap lalasan santriwatinya di Bandung bukan hanya menyangkut masalah kejahatan asusila, namun sudah termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Bahkan, perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai tenaga pendidik yang seharusnya mengedepankan integritas dan moralitas setelah mencorang citra guru di mata masyarakat. Asep menegaskan bahwa pihaknya akan memantau terus perkembangan terkait perkara tersebut hingga selesainya masa persidangan. Bahkan, ia pun mengajak para awak media untuk bersama-sama mengawal kasus ini dan menginformasikan fakta tambahan yang ditemukan di lapangan guna menjadi bahan telahan putusan pengadilan. Diketahui, Heri Wirawan merudah paksa 13 santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Aksi pecat pelaku berlangsung sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Para korban mengalami trauma berat karena kejahatan pelaku. Terima kasih telah menonton! Sekian informasi wiki update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!